Perawan-perawan Dirimu gini Lek kapan digodoh karu jeniprit-jeniprit modelnya gini Gini dibonceng sepeda motor Nenggone ganggangan peteng-peteng dilerek gini Gini tangannya mulai neritis Gini grayang-grayang Tanganmu apa pupumu Gini aja mendesah Gini didemek pupu ini kok malah Ambelas dirimu Walan diwacano Yakin jeniprit-jeniprit mingkat Soalnya dene bingung Nabung-nabung Karpe di hari tua tinggal menikmati Eh ternyata tabungan dapat banyak Belum sampai tua Sudah mati Kadang-kadang belum mati sudah kena komplikasi Kasih Karu sembarang panganan disenengi Besorawani mengkonsumsi Sugui sate malah nakok no teri Kasinan sidik tensinya tinggi Mangan cumi-cumi alergi Kenek sambal goreng hati asam murad kambo Lagi Suguh wedang leginya loh ganti Karena udah punya pabrik gula sendiri Nyedai bojo malah disingkri Bojone seayu di fungsi ereksi Najan di jamu nih panggah rai sotangi Lu eh nikmat turu no peringkri ya timbang ini no springbed Lah turu no springbed kaya lah nikmip ini dihubur-hubur genderu Kadang ngipi perang bareng Kayak menggos-menggos rakawan Lagi turutri mau lemean kerdus ini nikmip Mereka melibu restoran Mangan telap-telap sating Ngobene SD kan seruput Barang ngelilir kok iler Ngiki kulau saman ya kudung ngerti Nek wis bar ngaji Jangan hanya kelahiran saja yang diingat-ingat Tapi yang lebih wajib diingat-ingat Dan dipersiapkan adalah Kematian Kematian itu pasti Walaupun masih merupakan misteri Kapan terjadinya Saya sering sampaikan Kematian adalah A misterius problem Podorang ngerti nih Pasti terjadinya Tapi kita tidak akan pernah tahu Kapan kejadiannya Mulanya nek coro wong jawa Hono coroko Kwi kawitani Pungkasani Moga Banteri itu sayang Kawitani rak Hono coroko Ning pungkasani Moga Potong Podo podo Areb Dati Batang Pramila Saking Menikok Poro Batang-batang Sedoyeng Semua kita Semua kita Sudah difonis mati oleh Allah Tinggal Tinggal nunggu Tinggal nunggu Kapan eksekusinya Ponisnya sudah Kullu syai'in halikun illa wajah Segala sesuatu yang bernama makhluk Pasti akan sirna Binasa Kecuali Allah Subhanahu Wa ta'ala Kullu nafsin Zai'iqatul Maut Ponis itu sudah Dijatuhkan oleh Allah Kita semua yang hadir disini Sudah difonis mati oleh Allah Tinggal nunggu Kapan eksekusinya Misalnya Pak Camat Rauh mboten Pak Camat Pak Camat udur Pak Camat ini Misalnya eksekusinya kok Sepuluh tahun kas Ya sepuluh tahun kas Mati Dan Ramil Eksekusinya kok Lima tahun kas Ya Pak Dan Ramil Lima tahun kas Mati Pak Kapolsek Eksekusinya kok Setahun kas Ya setahun kas Pak Kapolsek Mati Pak Lurah Eksekusinya kok Saulan kas Ya Pak Lurah Saulan kas Mati Ketua RT3 Eksekusinya kok Seminggung kas Ya seminggung kas Pak RT Mati Anwar Jahit Eksekusinya kok Satu tahun kas Yuk Seksue Ya Allah Mulanya Mati kapan Enggak penting Sing penting Kulang sampeyan Mati Ya mati Neng keadaannya Kuduseng abek Behusnil Khatimah Kuncini cuma Siji Uribi Kulina Neng lakoni abek Mesti mati Mati abek Merkau kanjeng nabin Jamin Ya mutun Soala Mahasyuk Uwam ku Mati Gumentung Kulinane Nalikau Rib Nek uri Kulina abek Mati Mati abek Nek uri Kulina elek Mati Mati Wais Nguna Uang Kuk uri Kulina Dikir Mati Mati Pas Dikir Uang Uri Kulina Ngaji Mati Tepak Ngaji Uri Kulina Hiling Gesti Allah Mati Hiling Gesti Uri Kulina Nyebut Gesti Allah Mati Nyebut Gesti Allah Uri Kuk Kulina Lali Mati Nye Lali Nah Saiki Ayo Digerayangi Awake Dwi Dwi Ujung Gryangi Tanggani Kulina Sampai Niki Kiro Kiro Akeh Ndi Eling Allah Karo Lali Gesti Allah Akeh Eling Nopo Akeh Lali Nye Namun Lani Saiki Kudu Dirubah Kudu Lue Akeh Eling Tin Nibang Lali Nye Niku Mawan Nah Hidup Lagi Sesudah Mati Juga sering dilupakan Wonten Seng Tanglet Nyapo To Uang Mati Kok Nganggu Diurib Nemen Nih Wismati Ayo Wism Dipendem Bosok Hacur Mumur Berkalang Tanah Lai Wismati Ceritane Nyapo Kok Nganggu Diurib Nemen Nah Pertanyaan Itu Dijawab Oleh Allah Melalui Salah Satu Ayat Dalam Surah Yasin Yang Saya Yakin Weng Bendosari Kabeh Wis Apal Surat Yasin Weng Islam Apal Surat Yasin Berarti Wai Yai Diyasini Loh Weng Guy Bu Wantar Weng Ayat Yang Merupakan Jawaban Atas Pertanyaan Kenapa sih Orang Sudah Mati Kok Pakai Dihidupkan Kembali Bukankah Sesudah Mati Tubuhnya Hancur Jasadnya Membusuk Berkalang Tanah Selesai Cerita Kehidupannya Kenapa Pakai Dihidupkan Kembali Jawabannya Ada pada Ayat Inna Nahnu Nuhyil Mauda Wanaktubu Ma Qaddamu Wa Asarohum Wa Kulla Shay'in Ahsainahu Fi Imam Mubin Sesungguhnya Kami Allah Akan Menghidupkan Kembali Orang-orang Yang sudah Mati Untuk Apa Untuk Menghargai Prestasinya Dan Prasastinya Allah Rahim Lant Tinggalan Tinggalani Allah Masin Allah Muhammad Ibu Bapak Para Jamaah Setiap Manusia Pengen Berprestasi Dan Pengen Punya Prasasti keresannya mboten ngantuk keresannya lebih semangat jadi jangan lebih menonjol lucunya daripada ngajinya kalau ngaji nggak kalau paringi humor kita bian bisa jadi ciri khasnya apa Anzah mulai bian ini itu tujuannya kan bintambah akrab kalau jamaah gampangnya pemahaman tapi intinya ini enggak tetap nonggone nilai ngaji nih aja ming digolei beledak eh saat ini ngono konek orang lucu raiso viral ini rawani ngomong kosro ngomong elek rawani ngilok 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 noraiso viral hasil bugolei viral virale opo ilmune opo hikmai opo barokai halo lene meng sekedar gebiar rame orano hasilera manfaatnya orang dati ini masalah rano barokai ngopo wujudak tua ya apa mana iki bahasannya bahasan mati ya dikongkon ngelucu untuk muku iseng lucu membakas kematian gak dikongkon ngelucu ya Allah makasih Allah makasih Allah makasih Allah makasih Allah bakal bales maringi penghargaan opo wai amal-amal singwis dilakoni nali koning donyo wa asa rohum lan tinggalan tinggalan nih buh tinggalan kebagusan buh tinggalan keelean termasuk apa asa rohum kuya perjuangan nih melung rintis musola merung rintis pembangunan masjid melu berjuang na majelis taklim ngeduk nih majelis solawat nih ku jenengnya asa rohum tinggalan tinggalan nih le bahasa kemainnya eh prasasti eh semoga-moga ngerti moga-moga ngerti woi ini woi Saiki umpomo begitu mati kok Wai rampung entek ceritane orang wong sing api-api amalin alikoning dunya rugi andaikan setelah kematian gak ada hidup lagi bermati wis entek ceritane wong sing api-api rugi ngelakoni ke api anonggonin dunya wong sing do ahli berjuang rugi rekosone rakaruan leng amal ngelakoni kebagusan penuh dengan perjuangan begitu mati selesai gak ada ceritanya lagi gak enok terusan meneng ngapunten ngapunten wong sing soli sing ahli ibadah wong sing ahli rialtoh ahli berjuang rugi orang-orang yang punya jasa besar semasa hidup di dunia rugi nyapa kok rugi eh soalnya nih dunya iki wong ngapi ambik wong elek jatai mehpod do kok ahli toat karo ahli maksyiat jatai nih dunya iki mehpod do kok lanek barmatin tek ceritane ngapo jadi wong ngapi-api mau rip nondonya ditutuk-tutuk nih leh seneng-seneng ceto porat ini wikin ganteng tapi orang dong halo halo non sewo jatai nondonya ini loh wong ngapi karo wong ngelak jatai nondonya yang mehpod do kok sing ahli toat karo sing ahli maksyiat jatai nondonya yang mehpod do kok ngapunten sing ratau sholat rata sholat babar pisan wijatai nih ngombe ya sak gelas nasing sholati hebat jangkep pepek ya fardu ya sunnah kabeh dilakoni kaya nih ngombe apa langsung sak drum raya podo sak gelasnya tuh ya Allah ngapunten non sewo sing ratau ngaji sing ratau ngaji mangane yosak piring leh sen dah seregep ngaji seregep sholawatan kaya nikmangan nopo langsung nganggu molen ngono nondonya kilo jatai podo sing tanai ciut kaya nikmangan nganggu sendok leh sing tanai ombo-ombo ken emangan nganggu sekrop nge podo jatai ngapunten sing senengane ngilok nih senengane misuh-misuh koyok gue weh jatai umur jatai urib ya antara swidak tekan wulung puluh tahun lesing dosergep-sergep wikir ahli wiridan ahli tahajud kaya kira-kira jatai urib poporong ewu tahun mono meh podo langge wong sing ratau poso wi mangane yosak monukui ngombeni yosak monukui ngapunten romantun yoratau poso nakal heram sing dinggo klampini yosak setel lesing ahli-ahli poso sing ahli-ahli tirakat wi opo jatai klampi sing dinggo pisanan langsung sepuluh setel malah hedan wong nakal karo wong ape ahli maksiat karo ahli toat jatai ning donyo meh podo liki keumpama begitu mati selesai ceritane ora onurib meneh rugin kiai kiai kaya rugin ngopo diewangi petentangan ngulang santri di diana ewang bina masyarakat polaira karo karoan aku barang wismoh ceramah aku tak seneng-seneng nih uribku om bar mati wis entek ceritane yok paham boden makanya kalau ingin diberi penghargaan oleh Allah diberi balasan oleh Allah tentang prestasi dan prasasti panjenengan buat tenten donyo panggona nih Allah akan memberikan penghargaan Allah akan memberikan balasan tentang amal-amal perjuangan sampean besok setelah kematian ketika panjenengan dihidupkan kembali sesudah mati lo nyapo balesani kora dideket ning donyo wae nyapo balesani kora diweneh ning donyo wae bapak ibu bapak ibu poro jama ibu bapak y tomorrow paham nah pembetul buten sehingga dihidupkan kembali sesudah mati untuk dihargai oleh Allah dimalas lebih 위한 tentang amal-amal perbuatan kita semasa hidup di dunia karenanya mumpung masih diberi waktu urib nonggo nendonya ini manfaatkan sebaik-baiknya bikin amal kebaikan sebanyak-banyaknya bikinlah cerita hidup seindah-indahnya jadi seorang yang mati itu berpikir tinggalan diceritanya loh pantas diceritanya lak pantas nah orang kaya mbahmu mbahmu di janwong ahli berjuang musyola al ikhlas mbahmu ini mandegani rakaro-karawan ini bangunin musyola biayanya yang paling ngekeh untuk mbahmu lembahmu ini sholat ya jamaah terus udang-udang ya berangkat payungan loroh-loroh ini musyola mbahmu lenek bengigi aktif sholatnya tahajud kebar sholat dalura tau turu langsung wiridan ngeteni jamaah subuh karo sopo-sopo ya api nah wongi loman mbah pantas sudah diceritanya tapi yano wongi sangking ngele'e nanti ora pantas diceritanya wes nak wes wes orang usah ngeritanya bapakmu aku nak kurungu ngeritanya bapakmu kembung wotengku nambah-nambahi penyakit ngeritanya bapakmu nomor loroh wes isra' mi'rad itu sebuah perjalanan nampok bu oke nah perjalanan itu simbol dinamika namanya jalan itu pasti maju orang-orang wong jalan kok mundur kecuali wong tandur mumpung wong dibantah harukui oke tau yang lambinnya apa yang mengat-mangat pok aku kerasau aku ngomong jenengnya melaku ini mesti maju mesti bantah tandur makanya tadi si iwe yuk namanya jalan itu mesti maju aku neskadung ngadek ini berarti mulai serius hidup ini perjalanan dan perjalanan itu simbol dinamika namanya jalan itu mesti maju ibu ngapun ten misalnya enten tamu tengdalemin jendengan terun jendengan kok kepingin pipis terun jendengan pamit non sewo nge kuloti larten wingking sekedap ibu jalan ke belakang ngapun ini ku melakuinnya mundur apa maju tetap maju meskipun mau ke belakang ya nampok buktuan meskipun ke belakang namanya jalan itu tetap maju artinya hidup ini harus selalu lebih maju jangan sampai mundur mendosari ini dikatakan sukses berhasil barokah kalau makin tahun makin maju semakin lama semakin meningkat mundak maju ya maju sembarang kali hidup ini harus selalu lebih maju artinya apa kita hidup harus berpikir ke depan jangan hanya mengingat masa lalu tapi harus berpikir tentang masa depan mana loh bro oh jomeng ileng-iling masa lalu tapi harus menatap mempersiapkan masa depan yang gemilang ini pikiran yang maju Allah maju saya sudah sering sampaikan masa depan itu secara umum ada dua ada masa depan sebelum mati ada masa depan sesudah mati sampai kita tidak memikir masa depan saya pikir ini masa depan sesudah mati apa masa depan sebelum mati jadi masa depan sebelum mati jadi masa depan sebelum mati itu masa depan di dunia masa depan sesudah mati masa depan di akhirat masa depan yang sesungguhnya sampai aku sudah mengerti bapak ibu adik adik para jamaah masa depan sebelum mati itu sifatnya hanya mungkin mungkin ya mungkin enggak masa depan sesudah mati itu sifatnya pasti tabel ini masa depan sebelum mati itu sifatnya Allah ya karim mungkin ini bagus-bagus ayu-ayu kopok masa depan sebelum mati masa depan sebelum mati itu sifatnya mungkin apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita mulai malam ini sampai nanti kita mati itu enggak ada yang pasti sifatnya baru kemungkinan mungkin ya mungkin enggak mulai kulau saman harap nyapai di kongkong muni insya Allah karena belum pasti apapun yang akan terjadi mulai malam ini sampai nanti kita mati itu belum ada yang merupakan kepastian baru kemungkinan mulai kulau saman harap nyapai di kongkong muni insya Allah insya Allah bulan depan aku harap tindak umrah insya Allah tahun ngarep aku harap mantu insya Allah tahun ngarep aku harap daftar haji harus insya Allah insya Allah insya Allah paham betul paham betul soalnya ini dunya ini mulai saiki sampai sampai yang mati orang-orang yang bisa dipastikan karena itu baru kemungkinan mulai lho mulai nyapai di kongkong insya Allah belum ada yang kepastian baru kemungkinan bisa terjadi bisa enggak bisa berhasil bisa enggak kadang-kadang bocah sekolah yang serga pinter rajin kurung karuan lulus embuh paham orang ini lagi sekolah SMA belum sampai dapat ijazah wis kedisian mati lho ngonukui woy woy lho kita merencanakan segala sesuatu belum tentu itu berhasil karena sifatnya enggak pasti sifatnya hanya mungkin kadang-kadang punya cita-cita cita-cita belum kesampaian sudah keduluan mati kata-kata kata-kata menabung untuk hari tua tabungannya dapat banyak eh ternyata belum sampai tua sudah mati lama enggak punya rumah pengen bangun rumah begitu isong bangun rumah bangunan rumah belum selesai wis kedisian mati utawa bangunan rumah selesai jadi belum sampai ditempati baru pasang instalasi listrik dicoba kesetrum mati pengen dua omah lantai tiga jadi omah lantai tiga sesu arep syukuran nyoba munggah lagi tekan lantai dua kebreset ceblok nah iya kayak gitu contoh nih tabung nabung 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 karpe di hari tua tinggal menikmati eh ternyata tabungan dapat banyak belum sampai tua sudah mati kadang-kadang belum mati sudah kena komplikasi kalau sembarang panganan disenengi wesorawani mengkonsumsi sugui sate malah nakok noteri kasinan sidik tensinya tinggi mangan cumi-cumi alergi kena sambal goreng hati asam murad kambuh lagi suguh wedang lagi nyalo ganti karena udah punya pabrik gula sendiri nyedai bujo malah disingkri bujo nese ayu difungsi ereksi sifatnya hanya mungkin tapi masa depan setelah mati itu sifatnya pasti mati pasti hidup lagi sesudah mati pasti alam kubur pasti nikmat kubur azab kubur pasti surga dan neraka pasti siapa yang masuk surga pasti mulia pasti bahagia selamanya siapa yang masuk neraka pasti hina pasti sengsara dan menderita selamanya lening dunya orang nung pasti dunya ini sawang sinawang kadang-kadang tumpah aneh mersi berbes milih nung lupa becak lincak lincak sing turu hotel tengel tengel sing turu gerdu sing mangan sate tele tele sing mangan gerai so mendah mendah kinondonya eh sing itu hadiah kadang malah susah sing kenek musibah kadang tambah bunga ono loh itu hadiah malah susah lo kayak bocahku itu hadiah umrah malah susah susah wong hadiah umrah dijaluk duit ini naik oleh padahal gak bisa diuangkan harus berangkat umrah lepukah potongannya ngono kok dikon budal umrah tambah susah aku kena sumrah nakal meneh pikirannya mesti ngono urung mikir selamat tani urung mikir oleh oleh kadang kenek musibah tambah bunga enek wong belitar gunung kelut meletus kaya kenek musibah tambah dua bunga untuk bantuan sembako disoteng melebut tivi dadadada karung buyung buyung aku bisa ngomong wong itu kok kui dunyoki sawang si nawang mulanya ngapun non dunyoy non dunyoy wong melarat ngece wong suge wani halo urung karuan wong suge kaya nguripi lu penak timbang sing larat ngineke tenan kui urung karuan sing pengajian manggono panggung kaya terus lu mulya timbang hane wong sing daprok daprok dongsong dongsong ngisar wit witan luk kaya ngineke sing keplok keplok sing melarat melarat wik wani ngece ngece sing nondor panggung lu nyatane tenan no tenan ngilek nondonya lu apa dikira ne wis munggah no panggung terus lunggo kursi ngisar tenda wik mesti lu mulya gak gak undonya kisawang sinawang kok mulane lek nendonya kio ambok potongan jemburis jemburis kini wani ngece kurung karawan sing lunggo panggung kui lu hp timbangannya sing dobrok dobrok pancene tenan bisa jadi sing dobrok dobrok lu helek dobrok denan dobrok dobrok isong ngopi kone isong ngopi non duro rawani rokoan kono rokoan kebal kebul dobrok rawani bengok bengok bebas los longge bagen mba yang ini panggung pas pengajian bengok bengok kaya cengke kaya wani alah orang karuan mangan restoran mewah kaya lu enak timbang mangan tengah sawah lu tenan togu lemangan tengah sawah orang dihutang ramik rutan masya Allah dikampeng lorak rosa ngelawai metrimo ya Allah ya karim mangan ini terima sego karo sambel to ini santai ente an to rasambel tambah segone to rasgone tambah sambel to rasambel tambah segone tur segone tambah sambel segone seks sambel ente ciduk kelinet kong isor campur enak rakar rohan orang mikir hutang belum gitu lemangan restoran mewah mikir hutang rakar rohan lagi untuk orang sendok kamburi krum orang dah kaget soal sendok suaranya persis dihutangi so kesel kok nondonya iki wang melarat wani ngece wang suge alah orang mesti turun hotel kai lo eh tanek timbangannya sing turun lo ngono kui kai nonggone spring bed mentul mentul kai kadang-kadang lo eh tanek sing turun no spring kriyat kui lo eh nikmat turun no spring kriyat tim bang ini no spring bed lah turun no spring bed lah ngipin dihubur uber kendera kadang ngipi perang bareng ngona kaya menggos menggos rakaruan lho turun terimu leme an kerdus ngipi mu melubu restoran wang ngantelap telap sating mob sdgan seruput bareng ngelilir kok iler kinek lekning donyo wang melarat iso ngece wang suge lo tenan kui tapi lekno akhirat raiso karena dunia ini kemungkinan orang karuan lho sing suge kaya uripi lu tentram timbangannya sing melarat melarat kadang kadang suge donyane ake duwiti sapirang pirang tanah isa arat arat tapi uripi kacau hati ini gak ada kedamaian gak ada ketentraman gak ada kebahagiaan ketok mentereng tapi batini kacau mungkai nah kaya najan melarat melarat kaya masya Allah kaya mulai tekan nombor langsung kelon ambik buji ini ramiki ropobo kok halo halo ini kita donyo tapi ini akhirat itu pasti ini akhirat orang iso menerokok harus ngece harus manggun suarga alah orang karwana suarga lu enak tiba ngerokok orang iso ngece ngerokok kawitane panas kawitane pasti pasti lorok pasti sengsara dan menderita selamanya lening dunyo oka pasti neng dunyo rumah sama lewis jadi kiai mesti enak mesti mulio rumah kiai diundang pengajian umum yang ini kita majelis pengajian begitu kiai ini jama' ini masya' Allah terbutan nyucupi tangannya bungkuk bungkuk sungkuk sungkuk sampe diwalak walik jama' yang membungkukkan badan hormat itu akhlaki yang soleh akhlaki kekasih kekasih Allah akhlak yang api tapi ini kiai ini yang dihormat terangkaru-karuan rumong sobangga aku disambut berang-berang aku dimulya-mulya aku iwang terhormat aku iwang gede wiklah kawane fir'on wik kaya dirimu kok kaya kaya rau sakate kaya kaya lung luk jama' akil hormat karu kia ini masya' Allah sampai bungkuk bungkuk luk tapi kia ini rumong sobangga kia ini rumong sobed lindase aku akhlaki abu lahap abu jahal wik luk kaya apa jama' tibang kia ini gimana bang 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 samu ini gak bisa ngotong hati tenang terus wik ramai lo urun rusah cerewet cerewet kanjeng nabi baru mau melakukan perjalanan itu kanjeng nabi langsung dikejar dan dihadang oleh jenebret lagi harap melakui was diuber dicegat didang jenebret sambil membawa obor dengan api yang menyala berkobar kobar menghadang pengen menggagalkan perjalanannya rasulullah muhammad balik kalau kau lanjutkan perjalanan perjalanan ini aku bakar dirimu hangus kobong dirimu ayo balik 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 kah kanjeng nabi woy 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 ngadeng iku jenebret medeni woy woy kemedeni kegirisi bawa obor dengan api yang berkobar kanjeng nabi diancam terus no tabong tapi rasulullah ragigrik babar pisang sama sekali gak gentar diwacak kek kanjeng nabi awul bikalimadillah hitam matim syar lima khalako kobong malah jenebret nah ini penting perawan perawan dirimu lek kapan digodoh karo jenebret jenebret model ini kek dibonceng sepeda motor ninggone ganggangan peteng-peteng dilerek kek tangannya mulai meripis mau grayang-grayang tanganmu apa pupumu woy ucum mendesah woy ditemek pupunya kok malah ah 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 amblas dirimu woy nanti wacano aww tinggi wali wajib aww tinggi matilah hitam tinggi ser lima khalik takut yakin jenebret mingkat soalnya ini bingung orang berjuang itu pasti ada yang merintangi pasti ada yang menjadi penghalang gak ada orang berjuang kok mulus kalau cerita ini kalau ini jenengan berjuang jangan alergi menghadapi kritikan bahkan menghadapi cemokan cacian jangan alergi orang berjuang lagi dikritik sidik ini mutung berjuang dikritik sidik langsung mutung mental model apa jenenganya mental mentul ini namanya orang berjuang namanya orang melakukan kebaikan mesti orang yang merintangi orang yang menghalangi mesti kalau saya tidak terjadi di dunia ceramah yang meritik tidak karu-karuan bu tidak apa ceramah dengan ngesan tempat goyan tak kikayo pada gelan ngomong anek kasar bianget ngomong anek kosro neram seneng ngilok ngilok ini bahasa aku ngilok ngilok ini yang jemburu yang bekecil yang garangan yang luas yang codot bekecil bekecil orang ngandel sama buka youtube boleh ceramah anwar jahit tempoh dua loe ceramah anwar jahit tempoh dulu sama semak meneh orang ngandel bahasa kuasar ngilok ngilok garangan lu codot macan rembah bekecil bekecil bahasa kukit biang buka ceramah kulawas neng ngandel cuman biang kan untuk menjadi viral kan susah karena dulu belum ada hp android aja belum ada adanya baru lewat bluetooth bluetooth mp3 tapi aku lumayan viral kul huwailek mendunia jaman lu lu gak gampang loh waktu itu untuk jadi viral lene saiki saman pengen viral gampang weng munggawar ini kapolsek antemono yakin langsung viral sampean saiki waningi lo wong wanit tampil kontroversi langsung viral gampang banget media sosial bebas yang terjadi malam ini dalam hitungan detik langsung bisa sampai amerika jepang langsung bisa sampai eropa langsung bisa sampai mana-mana gampang banget misalnya saya alergi dengan kritikan mungkin suara anwar zahid hari ini udah gak bisa didengar iya mulai zaman dulu itu sampai sekarang masih bisa bertahan gak gampang loh di tengah ketatnya persaingan artinya persaingan aku mulai ngomong majelis pengajian sampai kalah majelis mendang dutan artis dua fans artis punya penggemar kiyahi juga harus punya penggemar penggemar kiyahi jangan sampai kalah dengan penggemarnya artis-artis kaya ini jenengnya persaingan gue pikir persaingan antar kiyahi kiyahi saingan kiyahi saingan ini kiyahi gak bener kodoh-kodoh bimbing umat kok caranya yang berbeda-beda artinya kalaupun persaingan persaingan metode gimana bisa lebih memberikan hidayah kepada umat dalam hal ngonukui pikir persaingan apa persaingan berkat harus saling menopang harus saling mendukung mulai jadi orang berjuang itu pasti ada halangannya pasti ada rintangannya satu yang kedua dihadang jen 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 epret ini mengingatkan kita tentang adanya musuh abadi yaitu setan setan ini jadi musuh yang menung so ngapun ngapun setan itu ada dua jenis ada setan tradisional ada setan modern apa meneh setan tradisional itu setan yang bangsa ini gerandong setan modern itu setan yang doyan lontong mak lampir ini pelet jendul bolong gombel itu setan tradisional nah gampang musuh ngelawannya gampang ngadepinya gampang angker di wajah takbir di wajah kalimah kalimah di wajah di wajah dong dong wajah ayat kursi obong setan tapi setan modern model ini di wajah ayat kursi gak mempan jadi ayat kursi ayat ditinggal kursinya diangkat dihantem nondase jadi maaf bapak ibu para jamaah setan itu gak semuanya buruk ada loh setan yang baik karena ada setan yang menyesatkan tapi ada juga setan yang mengingatkan Allah mazillallah Muhammad loh setan yang mengingatkan itu menurut saya malah membawa kebaikan dampaknya baik setan setan tradisional itu setan yang mengingatkan menurut saya itu 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 setan yang baik justru setan seperti itu setan yang mengingatkan orang 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 tahu mendong ketemu memedi malah mendong yang biasanya orang nanti dikir malah dikir orang tahu nyebut malah nyebut biasanya ngilok misuh lambene gambleh begitu kita aku malah matur suwan orang setan model itu mengingatkan dan menyadarkan orang yang asal orang tahu dikir malah gelap dikir setan yang mengingatkan orang yang tadinya jauh dari Allah jadi dekat yang bahaya itu setan yang menyesatkan setan yang merasuki diri kita mengitari aliran darah kita mempengaruhi dan merubah pola pikir kita sehingga watak dan karakter kita kambun watak esetan rakenek dituturi rumong soapi yang paling menonjol sendiri adalah som bang bang Allahumma salih Allahumma salih Allahumma Allahumma para jamaah yang sangat kumlah hormati yang ngapun setan itu kalau menggoda manusia gak selalu disuruh melakukan kejahatan gak selalu manusia diajok apa diajok itu diprovokasi untuk melakukan kejelekan enggak setan gak doang kok mesti dikong lakoni terus setan itu punya berbagai cara jurusnya setan itu kata memang yang paling kata jurus yang dipakai setan untuk menyesatkan manusia itu menungsannya dipengaruhi di ojo ojo kan ngelakoni ele ketika tidak berhasil maka malah didorong kan ngelakoni api tapi nek wis ngelakoni api hati ini dirusak dikong kan rumong so bangga rumong so api rumong so mulio wicaranya setan jadi setan itu kalau gagal menggoda dan menyesatkan manusia melakukan kejelekan ini manusianya malah dipengaruhi dikongkon ngelakoni api nek wis ngelakoni api neseng dirusak kon rumong so bangga kon rumong so luh mulio kon rumong so luh hape timbang wong lio murah 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 aku pesan jendengan jendengan budal ngaji sampai saniki jeng ngentai ini itu rumong so timbang jendengan orang ngaji itu rumong so timbang sampaian orang ngaji bisa jadi itu cara setan untuk menyesatkan jendengan ayo mangkatong ngaji mangkatong ngaji sampai bubar nek urung rampung mangkatong ngaji sampai jaman geleng ngaji kadang-kadang setan caranya ngono setan itu juga punya lembaga lembaga setan kuya kelas kelas seng godo kiai kuya kiai ini setan lho seng godo kapol sekuya setan sekelas kapol se seng godo camat seng kelas sekelas camat kok orang ngantil sampai diomong halo halo setan seng godo sampai kalau seng godo kula bedo seng godo sampai di ojo gak usah ngaji nyapo ngaji barang hutan hutan ini kok rosa mangkat nyapo ngurung 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 rosa mangkat sama digodong alhamdulillah sampai berhasil menang nyatane sampai panggah mangkat leh seng godo kula lembisi mboten podo kalau lembisi sampai kula dibisi ingin kalau setan mangkat ngaji kok berni untuk sang berkat ngurung setan ya awal ya garib lo singgodo jendral ini kuyo setan kelas jendral paham betul singgodo wong hebat yo setan hebat singgodo wong biasa yo cukup setan biasa biasa singgodo wong ceketer yo cukup setan ceketer singgodo wong kerucu yo cukup setan kerucu tapi insyaallah oleh warga membendosari aman norat dikodo setan soalnya koncone setan ini dikodo wong suge menunggu dipengaruhi wong usah menu ngapa duit munggu daftar haji munggu umrah munggu 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 duit bangun musyala musyala jamaah nyapa munggu setan ini munggu pikir setan terus menang setan sudah teka pimpinan ini ngarep ini setan ini pengajian yang rungok ini dia mencari celah dia mencari kelemahan umat islam itu dimana Allah mazul ala muhammad kelemahan wong muhammad ku neng di soal ini mulai awal dendame setan bapak ibu baru jamaah zaman nabi adam kali ibu hawak dipanggil nakan suarga dan neng si allah adam hawak tinggallah di syurga dengan berbagai keindahannya dengan berbagai kenikmatannya silahkan kamu boleh menikmati semuanya kecuali jangan kamu dekat pohon ini itu saja akhirnya ringkes cerita nabi adam sama ibu hawak kan tergoda gina bangge gina bangge lu ditegur sama Allah wana da'uhuma robbuhuma alam anha'kuma antilkuma syajarah wih bukankah Allah sudah memberikan peringatan kepada adam dan hawak agar tidak mendekati pohon ini tapi karena jenengi syetan syetan ini tidak menunggu kepenak nabi adam kalau ibu hawak kan di ojo ojo dan kekuasaan dan kekuasaan yang tidak ada habisnya ringkes cerita rak ngono nah nabi adam karena ibu hawak ditegur karena gusya Allah setan ini saya tidak terima setan saya tidak terima saya akan selalu berusaha keras untuk menyesatkan keturunan adam dari jalan yang kau ridhai Allah jadi setan ini bahasa Arab dan aku akan mendatangi manusia dari arah depan arah belakang samping kanan samping kiri jadi setan menungsur dari semua arah depan belakang kanan kiri target nya apa walatajitu aksarohum syakirin dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari manusia itu mau bersyukur jadi target setan itu supaya manusia tidak gelap syukur target utama setan menggoda manusia dari berbagai arah depan belakang kanan kiri itu supaya manusia tidak mau syukur rumah ini ada yang mendosari suge setan tidak anjel babar pesan tidak setan tidak masuk angin biasa suge 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 setan orang orang hebat selanjutnya keting setan paling keting karena orang bendosari kok pinter syukur orang bendosari tangi turu langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amadana wa ilaihin nusur wuh setan wangil setan jangan geding setan jangan wangkel jari setan ini sopo kita ngeturuh kok syukur hari gini kok cek pinter syukur setan paling geding ada orang bendosari kok pinter syukur ini setan geding kenapa? seolah orang mau kulaturakan ada pengajiannya ini setan ya teko setan ngurungok nih pas kaya ngerang nih la'in syakartum la'azidanakum nikmati ditambah ditambah terus setan ngerti oh menung soh pinter syukur ditambahi terus nikmati karo gusi Allah wala'in kafartum inna azabila syadid ini menung soh dokufur orang gelem syukur kui bakal disiksa karo gusi Allah ha' setan ngerti yes iki rahasiannya berarti supaya menung soh kui disiksa ojoh nganti syukur orang bendosari kini nganti syukur nikmatnya ditambahi terus karo gusi Allah lo supaya nikmatnya dicabut diganti azab nah ini orang bendosari kudu kufur ojoh nganti orang bendosari syukur mulanya alhamdulillah malam ini acaranya ya syukuran lingkungan lingkungan ini ya disyukur alhamdulillah lingkungan rw3 rd3 nah sekaligus tangguh nolak syetan ini ku sodakoh nggih lah ini ada tulisannya tim lazisnu ranting bendosari siap ngemis ya tulisannya ngeten no nggih ayo monggo tim lazisnu dipersilahkan ini aku ngguk jam suholas ya berikutnya yang ngaji isra mi'irat yang ngaji cerita kita pun untuk hikmai kanjeng nabi menghadapi ujian sanggeng kusya Allah dalam kisahnya jenengan yang ngerto sering diceritane kanjeng nabi diaturi suguan macam tiga susu hehehe hehehe kok tekan teh pucuk orang ketantem tekan masuk zaman ke sana teh pucuk gundulmu modelmu weh kanjeng nabi di sugu sarung ngosarungmu racap mangga sarung sarung kanjeng nabi di sugu susu banyu kalih komer nah dihadapkan pada tiga pilihan kita jombok kait kalau paslon nomor satu paslon nomor dua paslon nomor tiga ini soalnya waya pil pilan ini pulau suun pokoknya bedo pilihan angsal yang penting panggah wajib rukun ngerti ngga jangan sampai kepentingan lima tahun sekali memporak porandakan kepentingan kita yang selamanya panggah punten sangat gara-gara bedo pilihan caleg nganti direwangi orang rukun ngerti nopang boten uangnya teka manggone senti no panggung nganggocelono apa sarung sarung baju ini putih apa ireng baju ini lengan pendek apa panjang wangi lungku apa ngadek ngadek ya Allah ya garim ngapunten 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 yang paling sering berhubungan kalian jenengan sering tolong tinulung kalian jenengan ini kuya sedulur tonggo koncong gini apa ngek sing paling katah manfaat dalam kehidupan jenengan ya sedulur tonggo koncong gini apa ngek cobi misalnya zaman kok nganti sakit opnamen yang rumah sakit kira-kira sing nyambangi sampe an capres nomor piro caleg partai apa rayopanggah dulurmu koncommu tonggommu gini apa ngek layo ngunom bore wangi nganti petentengan wisurah usah kadek petentengan ngunokai monggo digunakan hak pilihnya dengan baik mana asing jenengan seneng mana yang menurut jenengan terbaik karena dari yang nyalon-nyalon itu ya kita khusnudon saja semuanya baik enggak tapi dari yang baik-baik itu kan ada yang terbaik neskito wong cilek wis hak pilihnya digunakan dengan baik ikhtiar kunti sing jenengan yakini bismillah nyewon pitutuh nanggo negosi Allah terus nyewon pitulungan nanggo negosi Allah katandungo mudah-mudahan Indonesia diberikan pemimpin-pemimpin yang terbaik membawa kebaikan untuk Indonesia membawa keberkahan untuk Indonesia jangan sampai gara-gara beda pilihan politik Indonesia jadi berantakan NKRI yang sudah kita pertahankan mati-matian yang sudah kita cintai bersama jadi terpecah belah jadi porak-poranda gara-gara politik ampun ngantos oke terutama sekali umat Islam karena Indonesia ini mayoritas beragama Islam penduduknya ampun ngantos jadi porak-poranda gara-gara politik enggak buntun sangat enggak buntun sangat wajah jenengan buatan usah terpengaruh karo sing do geger-geger nguna kaya kulun saman ki wong cilik kok enggak wajah pokoknya wadak watul fukara dongani wong cilik-cilik katus kulun jenengan niki insya Allah mampu menggetarkan aras mampu mengetuk pintu langit dongani wong melarat-melaratnya niki sing mandi insya Allah talon nopo wae sing didatik ni karo Allah ni ku roto-roto ya sing didukung wong melarat-melaratnya niki insya Allah kayak dadi ni wasti teni omongan kulo ehem pun nganton ma'wan Rasulullah milih susu dari tiga minuman yang disuguhkan tadi loh kenapa yang dipilih kok susu mereka gue tak antem apa yang ngolo kok bisa mpuk astagfirullahaladzim susu apa saya mpuk susu apa susu itu banyak manfaatnya setidaknya ada manfaat ganda menyegarkan menyehatkan ini astagfirullahaladzim jengerti generasi dotak terang ini gimau sama kayak agama islam punya manfaat ganda menyelamatkan memuliakan ini juga bisa bermakna hati-hati dalam memilih Rasulullah memilih susu susu itu lambang fitrah lambang tauhid pilihlah tauhid jangan pilih syirik jangan jadi munafik atau bisa juga diartikan hati-hati dengan konsumsi apa yang kita konsumsi sangat mempengaruhi terhadap karakter dan pribadi Allah yang dipilih Rasulullah yang bersih yang murni yang suci ini mengingatkan kepada kita hati-hati dengan konsumsi apa yang kita makan apa yang kita minum apa yang kita telan apa yang kita hisap itu sangat mempengaruhi karakter dan akhlak kita bukan hanya untuk kita secara pribadi tapi juga untuk keluarga kita untuk anak-anak kita hati-hati Bapak Ibu jangan sampai anak-anak dan keluarga kita kita beri konsumsi yang tidak halalan toyiban kalau sampai yang dikonsumsi baik dimakan diminum ditelan dihisap dipakai itu subhat apalagi haram hati-hati itu sangat mempengaruhi pembentukan karakter orang itu dikonsumsi haram anggota tubuh ini aku nakal kalau yang dimakan diminum dihisap ditelan dipakai haram ini sekujur tubuh jadi haram jadi nakal sekujur tubuh jadi nakal meripat nakal kuping nakal irung nakal tangannya nakal sikilnya nakal kabe nakal banong meripat yang meripat pinter meripat nakal meripat pinter itu pengajian melek meripat pinter meripat nakal pengajian merem ini 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 meripat nakal meripat nakal eh sikil ini sikil pinter budal ngaji semangat pengajian silo betah tapi ini sikil nakal pengajian lagi setengah jam ini gereng silo sembujuk metungkrong mereng 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 neng tapi yang besan juga disundut rong jam itu betah semangat hati-hati hati-hati dengan konsumsi dengan konsumsi pulang 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 umroh ini saya jadwal pertama besok Surabaya 3 tempat besoknya kulah umroh meleh kapitan Lampung kalah Palembang nanti kulah namun dua hari di Jawa mantan ngertin kulah insyaallah tanggal 21 ini berangkat Lampung Palembang ya Allah nyuntungan ini muka-muka diparengi kuat muka-muka diparengi kuat kemudian bapak ibu warah jamaah rasulullah ambil resep sangking ngarsani pun gusti Allah resep yang sifatnya teoritis resep itu adalah sholat maktubah lima waktu yang ceritanya asli ini lima puluh waktu terus dinyang 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 kalau kanjeng nabi akhirnya kari lima kalau nabi musa kanjeng nabi munggah meneh kan ngenyang meneh kanjeng nabi izin boten boten kulo izin kaki kari lima kaki nawar meneh kanjeng nabi kok munggah nih lurus setengah masya Allah jadi ternyata rasulullah itu negosiator ulung rasulullah ini kutanggih ngenyang nong tawane seket dinyang kene lima gak canggih makanya liana ibu-ibu omain bendosari kok winter ngenyang jelas untuk barokai isra me'erot lengkih lengkih sekarang lima kene bucah nunggung nunggung seket dinyang seket dinyang lung nunggu ini jene pret subuh duhur asar oram orak sholat tapi isyak karo maghrib namasjid melih sholat ini kan orang islam yang mereknya obat flu maksagrib orang sholat yang isyak karo maghrib lima dinyang ya Allah ya Allah ya Allah nah sholat itu bapak ibu para jamaah miniatur dari manajemen kepribadian ya orang ngerti bucah-bucahan diomong sholat itu miniatur dari manajemen kepribadian orang sholatnya api mesti pribadini api sehingga sholat itu tanha anil fahsya iwal mungkar janji sholatnya api mesti pribadini api akhlaki mesti api leh nyapa anakmu kok seneng mendem leh soalnya anakmu orang sholat leh sholat kok nakal sholat urung pas sholat urung bener janji sholat pas sholat bener mesti nakal hilang mungkar bucah bucah yang nakal nakal tawuran tawuran selidihkan arah gelem sholat janji sholat insyaallah api masjid di masjid dari masjid dari masjid ke masjid ini isyarat sholat itu di masjid di masjid di masjid masjid yang yang kacau harap tawuran yang hubungannya orang islam di masjid kita dipisah untuk hubungannya iwak di masjid di masjid yang aman selamat yang betah yang mencari yang banyu orang islam yang aman selamat yang betah yang mencari masjid yang mencari pengajian yang betah yang mencari yang mencari iya orang bunda usari kalau kerasannya terbatas dengan pengajian berarti orang bunda usari sing harap hati ini sing mati hati ini sing mati lho ngisek urep kok lho jenisnya batang melaku-melaku lho kok dia running manajemen kepribadian shalat ngeh karena shalat itu dituntut shalat kuih dituntut khusuk dalam tiga hal pertama khusuk hatinya salat dituntut untuk khusuk hatinya satu dilakukan dengan kesabaran dilakukan dengan mantap penuh keyakinan dan punya keyakinan bahwa akan suan menghadap Allah subhanahu yang kedua khusuk otak dan pikirannya jangan kalian mendekati shalat ketika kalian dalam keadaan mabuk berarti mengem aja shalat artinya pikirannya kudu bersih otaknya harus sehat harus khusuk yang ketika khusuknya otot sampai berdiri tumak ninah ruku tumak ninah sujud tumak ninah bahkan sampai digambarkan jadi khusuk hatinya khusuk otaknya khusuk ototnya khusuk hatinya khusuk ahli fikir khusuk otaknya khusuk ahli fikir khusuk ototnya khusuk ahli ikhtiar khusuknya hati jadi takwa khusuknya otak jadi cerdas khusuknya otot jadi terampil ini akhirnya jadi generasi ulul albab generasi yang diharapkan ahli fikir ahli fikir ahli ikhtiar takwa cerdas terampil hatinya sensitif otaknya kreatif hidupnya produktif mampu menghadapi masalah moralitas kreativitas sekaligus kriminalitas kreativitas 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 kreativitas